hai semuanya assalamualaikum welcome back to my youtube channel apa kabar teman-teman semoga senantiasa diberi kesehatan dan kemudahan dimanapun berada ya hari ini adalah hari opo yuki hari rabu ya teman-teman Alhamdulillah sudah ada stok setelah food prep jadi bisa langsung masak mau masak siang pagi malam tengah malam lapar juga bisa berkarya di dapur ya Bunda Bundi karena memang sudah ada stok walaupun masih sebagai chef rumah tangga yang bumbunya sakar PDW pokok enak dimakan keluarga karena dibuat dengan perasa sayang yang bisa mengalahkan rasa gurih micin sekalipun leh ini aku memulai mengembalikan piring gelas panci dan pasukan lengkapnya ke markas masing-masing enaknya kalau udah cuci piring malam sebelum tidur itu ya gini pagi mau masak wispo adang tidak wawang atau males masuk ke dapur yang kalau belum cuci piring itu banyak belek ketekan jadi kita sumpah dulu sebelum masak ya pagi tinggal nata kalau sudah rapi jadi tambah semangat ngalamun pagi-paginya eh maksudnya masak pagi-pagi ya Bunda Bundi memang udara pagi itu paling sewager ya isi semriwing sejuk ya Bund beda lagi kalau pagi-pagi kita masih melungker di kasur berhawani ya dingin pengen kemulan bablas bubuk lagi apalagi kalau mimpinya opak korea ngewangi ngoncai berambang auto tidak ingin bangun ya toh alam bu weh selanjut sebelum memasak ini adalah kesempatan ngalamut memikirkan masa depan siapa tahu jadi jutawan amin kalau mikir cicilan terus-terusan bisa kesurupan ya Bunda Bundi tapi kurasa setan pun nggak mau deket-deket sama orang yang banyak pikiran takut ikut kepikiran terbebani dengan masalah kehidupan ini ya setannya takut terus masih pagi ceritanya mbok yang happy-happy aja ya Bund kayak aku yang happy dan semangat sekali karena ada anggota baru di dapur ini yaitu wajan super estetik dari Kuker King wapi tenang semua koleksinya sampai bingung mau pilih yang mana akhirnya aku memilih wajan Wukpen ini nih cuw wakup tenang pokoknya tuang sungita unboxing yoto karena udah nggak sabar ini aku pilih yang diameter 32 cm tinggi atau kedalamannya 9,4 cm dengan berat 1,7 kg keunggulan produk dari Kuker King ini adalah coating granit panci Kuker King sudah bersertifikasi ilang coating dari Switzerland jadi semua panci dan wajan Kuker King ini memiliki sifat non-stick atau anti lengket ya Bunda Bundi dapat digunakan untuk kompor induksi kompor gas listrik dan keramik semua panci dari wajan Kuker King ini tidak mengandung bahan kimia berbahaya seperti PFOA atau PFT panci dan wajan Kuker King lebih ringan dibanding wajan atau panci sejenisnya bener-bener cuwantik banget dan cocok untuk aku cari panci yang mungil tapi muat banyak ya Oh ya buat teman-teman disini yang punya toko atau teman-teman yang seller bisa banget ikutan menjadi distributor dari Kuker King karena Kuker King ini mencari agen di Indonesia dan ingin membantu memperluas pasar peralatan dapur buat aku peralatannya bener-bener menarik ya Bunda Bundi kekinian banget dengan desain yang cantik dan sudah canggih kayak aku enggak cukup cuma punya satu koleksi panci dari Kuker King aku bakalan check out lagi karena enggak nyangka ternyata barangnya sebagus ini ya teman-teman sebelum pakai ini pastinya aku cuci dulu karena udah nggak sabar jadi lu langsung aja tak cuci pakai spons yang biasa kita pakai ya teman-teman dan ini aku cuci sampai bersih kemudian aku tiriskan sembari aku menyiapkan bahan-bahan untuk nanti memasak hari ini sebenernya hari ini tuh aku masaknya simple-simple aja karena memang ini segera mau menyiapkan Mas Vatan mau berangkat sekolah nyiapin sarapannya juga belum lagi mandi Indonesia jadi kalau pagi-pagi Senin sampai Jumat itu kalau Mas Vatan masuk sekolah itu bakalan heboh banget pagi hari ya teman-teman tentunya aku juga dibantu sama suami aku karena bener-bener chaos kalau pagi hari harus masak sambil nyiapin anak buat ke sekolah kalau teman-teman pengen cari panci sing cuantik yo ini rekomendasi panci terbaru yang bener-bener koleksinya model-modelnya terbaru banget up to date banget teman-teman bisa langsung cek linknya di description box nah ini aku mau siapin bahan-bahannya lah ini loh liatan kulkasku yang sangat canggih sampai tutup kontainer dipakai buat tutup freezer kulkasku ini masih baru yobun baru kemarin putil tutupnya maksudku baru kok ya baru beberapa tahun jadi yuk weman mau ganti yang baru tapi kalau uangku udah banyak itu yuk gak emang jane padune yuk gak duit-duit ya bun jadi gak beli yang baru semoga suatu hari di endorse kulkas yang segede pintu maafku kepadamu alah maksudku yang pintunya gawet deh gitu loh bun supaya marem tapi di way aku yuk bingung mau tak taruh mana mbak mbak lawomu kaya ayam goreng lagi ayam goreng lagi sudah dipinipin ayo bener masa ayam goreng terus wong anakku suka suamiku suka memang kesukaan kita semua masa aku mau masak kesukaan suami orang lho aku wih lo malah aneh gitu bahaya weh selanjut selak mabur ayamnya ayo keindang lanjut dimasak ini aku mau menyiapkan bumbu-bumbuannya bumbu-bumbuannya ya seperti biasa ya bawang berambang tumban kunyit terus ada apa tau jenenge bisa dikasih miri kalau temen-temen suka pakai lengkuas pakai serai pakai salam tapi sih tetok bumbu-bumbuan ayam goreng ya mudah sekali dan sesetwatwat sih menurut aku apalagi buat stok di kulkas itu sangat membantu para emak-emak yang sekali masak riwa terus nanti disetokin di kulkas bisa buat makan siang makan sore bahkan bisa untuk beberapa hari si ayam gorengnya ini biasanya aku tak kasih tempe tahu juga ya temen-temen tapi karena pagi ini bener-bener keburu-buru jadi kita nggak bikin ungkep tahu tempe tapi tetep aja bumbunya tak singgah neman-neman ya temen lho tenan toh panci dari cooker king ini bener-bener non-stick atau anti lengket pokoknya sumringah banget aku karena panci ku baru ini kelihatannya kecil ya bunda-bundi tapi tak pakai ungkep ayam satu kilo lebih dikit juga cukup loh ini berarti kan kapasitasnya sebenarnya juga muat banyak gitu loh yuk ini cara aku ngungkep ayam tipsnya itu di oseng-oseng dulu atau ditumis dulu bumbunya sampai bener-bener mateng terus harum wangi harus dicemplong no ayamnya terus apinya apinya itu harus pakai api yang cenderung kecil supaya nanti ayamnya mateng sampai ke dalam-dalam lho leh ini sebenarnya nggak perlu ditambah air lagi karena ayam itu kalau udah direbus nanti mengeluarkan air tapi aku tetep aja tak tambahin air sedikit ya bunda-bundi bumbunya tuh rah kok kena diungkep ayah eh diungkep tahu sama tempe padu nih nah keluarga kami tuh kalau makan ayam harus bener-bener-bener mateng sampai ke dalam-dalam gua suka sebenarnya sama ayam geprek yang teksturnya juici itu tapi ya suka kalau keseringan makan ayam yang kayak gitu kalau favorit kita itu bener-bener mateng karena kalau kurang mateng aku merasa menjadi kayak sumanto weh masak ayam mateng aja supaya tidak meninggalkan kehidupan bakteri-bakteri dari daging ayamnya itu sendiri jadi tak ungkep pake api kecil diungkepnya rodok suwi ya supaya bener-bener mateng langsung aku kiki wis bakteri aku naik ketambahan bakteri menjadi ayah susanti perempuan banyak muda lah ku matneh wis lihatlah ini loh pokoknya panci baru ku bu ibu bener-bener wayu cuantik bodinya juga bagus wis cantik bodinya bagus anaknya siapa dulu halah lanjut terus karena ini buru-buru deleng entabun wis powadang padahal ini tadi ubioknya dari pagi ya toh terus aku langsung aja lalapannya pake timun sebenarnya pengen tumis kangkung tapi wis gak nutut waktunya ya wis enak langsung enak gagi-gagi ini dek sal wis bangun wis ditinggal mandiin ditinggal wirawiri gak nutut masak tumis kangkung jadi yow wis ini masaknya ayam goreng aja sama sambel terus lalapnya timurnya wis wena tapi sambelnya nanti spesial karena ada powete suamiku sekarang suka banget pete pecinta pete ya bunda-bundi jadi aku royoan kok nega endang maem disek kok malah pete dintek nerbojoku weh selanjut setelah ditiriskan sebagian ayam yang mau langsung digoreng tak tiriskan dulu lalu ini mau tak goreng tak panasin dulu minyak eh ya toh setelah panas baru dicemplungkan nah kalo nyemplungin ayam itu aja weti-weti dicemplungkan dari jarak yang dekat supaya gak mbonjerot meledos-meledos kalo kita ketakutan terus diuncal nih ya bener meledak wong yuk dilempar-lempar nanti minyaknya malah nyiprat-nyiprat kemana-mana ya bunda-bundi jadi singwoles walaupun sebenernya aku kiyo weti naik kepedosan minyak terus lanjut ini tak potong-potong lalapannya timurnya supaya ada kriuk-kriuknya sedikit makan timurnya bunda-bundi terus setelah matang loh kebablasan toh disambi ngirisi timurnya ini ayamnya terus ekstra brown alias rodo kugosongan tapi yuk senenganku yang ngineki sih rodo garing wena ya bunda-bundi kalo lembek-lembek kurang enak oke selanjut aja setelah goreng ayam ini nanti mau tak tiriskan ayamnya goreng ayam secukupnya ini rodo banyak gorengnya soalnya ada adikku ini nginep disini jadi kita mau sarapan bareng bareng bunda-bundi disini ada gak tau orang yang gak suka ayam goreng menurutku ayam gorengnya Indonesia sekali ya Indonesia buang soalnya hampir semua masyarakat Indonesia itu suka ayam goreng termasuk keluarga kita ya ya kadang kalo masak tiap hari ayam goreng tetep bosen tapi kalo satu minggu aja gak ketemu ayam goreng bakalan kangen ya bunda-bundi apalagi ayam gorengnya ayam ungkep weh setelah itu minyak bekas ayamnya tak pake buat goreng pete supaya petenya ada aroma-aroma bumbu ungkepan gitu weh pokoknya ini enak kletus-kletus makannya sambil pake nasi anget weh ngentek nih nasi ini tuh sebenernya hari ini aku sampe masak nasi dua kali ya bunda-bundi gara-gara lauk ayam goreng terus pake sambal nah kalo sambal aku tuh biasanya tak buanyain bawang merahe bawang putihnya cuman satu til atau tiga tapi kecil-kecil gitu ya supaya tambah sewedep itu memang bawang merahe sing uakeh ya bunda-bundi terus pake terasi teras ini yuh di goreng atau kalo dibakar juga tambah enak nah dede Esa sudah mandi terus ke muayu pake jaket pagi-pagi ini mama ayah sumuk ya bunda-bundi nah setelah itu karena sudah dingin ini ayamnya yang masih dipanci tak masukin ke food container masa mau tak masukkan ke dalam kulkas bisa untuk lauk nanti sore atau kalo udah bosen yuh besok ini sebenernya menu meal plan aku yang pertama ya bunda-bundi pokoknya wajib banget di meal plan itu ada ayam mau di ayam goreng disoto dibakar ya mesti tumbas ayam Alhamdulillah kemarin dapet harga ayam Rp25.000 sekilo memang kalo lagi turun harganya segitu ya bunda-bundi tapi kalo harga biasanya yang sewering banget tak dapet itu yuh Rp30.000 dulu waktu Corona atau Covid itu malah ada promo ayam sampe sekilo Rp18.000-Rp17.000 auto setiap hari aku ngolah ayam yo ayam kecap, ayam pedes, ayam goreng, tak soto sampe tak bikin pentol bakso karena saking murahnya ayam dan itu aku belinya dateng langsung ke tempat penyembelihannya ya esu esu nguantri jadi ayamnya itu gak sekilo dua kilo tapi per beberapa ekor gitu dipotong di rumah dapet ya buahnya nah ini tadi sudah sarapan sudah berangkat ini sebenernya udah waktu pulang sekolah mas Fatan ya udah terus tenan ini temen-temen alhamdulillah terus ini mas Fatan sudah pulang lanjut mau pulang langsung ke rumah tadi aku ikut jemput mas Fatan ya temen-temen ini hujannya terus tenan bener-bener akhir-akhir ini tuh cuacanya guys gak menentu pokoknya sering hujannya ya jadi ini suara aku yang masih bindeng belum pulih sempurna sehatnya masih agak ngereges badannya terus hujan rinti-rinti enaknya sampai rumah adem-adem bikin pisang goreng enaknya ini makan sama dede esak keseharianku ya kayak gitu yang aku record ya bunda-buni sebenernya ya roiwe wakeh aktivitasnya tapi gak sempet ngerekam-rekam memori ini ya penuh jadi tak rekam inti-intinya saja nah suatu hari aku ya puen ngepil aktivitasku dari pagi sampai bubuk gitu tapi belum sempet ya semoga suatu hari nanti bisa nah ini mimiknya mimiknya jari minumnya susu coklat supaya serasa-serasa kita lagi nongkrong di parung ini dede esak seweneng banget sama pisang goreng pokoknya pecinta pisang goreng di rumah ini ya cuman aku sama dede esak kalau papai gak begitu suka karena ini manis banget sekian video kali ini terimakasih temen-temen sudah menonton jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya jangan lupa juga komentar di kolom komentar benruwame walaupun aku tuh belum sempet bales semua komentar karena bener-bener masya Allah komentar temen-temen semua itu banyak banget dan bikin aku semakin semangat jadi bukan aku yang memotivasi temen-temen tapi temen-temen semua yang memotivasi aku untuk selalu semangat bikin video terima kasih temen-temen semua sehat selalu dimanapun berada selalu bahagia dimanapun berada ya temen-temen semoga lalu diberi kelancaran rezeki maupun aktivitasnya terima kasih wassalamualaikum bye-bye ya 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 ya